halo semuanya jadi kita lagi di apartemen kita excited banget karena kita udah mau berangkat traveling, finally ya di tunggu-tunggu tapi sebelumnya kita pengen share nih satu produk yang kita udah konsumsi selama 2 minggu dan bener-bener ngerasain banget manfaatnya, jadi ini review of HOTO PURTO mungkin temen-temen ada yang udah pernah denger ya jadi buat yang belum tau, ini adalah sebuah produk oat dengan rasa ubi ungu yang rasanya tuh sebenernya gak gitu manis tapi memiliki banyak nutrisi dan pastinya bisa untuk pengganti atau pengganjal makanan kita biasanya dikonsumsi pada saat pagi hari ataupun sore hari jadi kita udah selama ini konsumsi selama 2 minggu dan this is the day 14 minum dulu ya, cheers segar banget, parah aku suka banget sih iya, anget-anget ya bang nah jadi bisa dibilang HOTO PURTO ini tuh produk yang cukup baru ada di Indonesia tapi aku tuh udah pernah cobain dikasih sama temen papaku bahkan sebelum kita diajak kerjasama sama HOTO jadi dari sebelum ini tuh kita tuh udah kayak tau produk ini dan udah pernah cobain dan emang kita suka emang aku rutin minumnya sampe habis dan habis itu kayak pengen minum lagi eh terus HOTO konteks dan kita akibat semua konsumsi lagi betul, nah dan basically ini tuh main ingredientsnya ini aku share sedikit ya ini tuh ada oat, purple potato, sama mouth dan ini tuh banyak banget unik jadi kayak corn, soybean red rice, glutinous rice, black soybean terus ada kacang-kacangan kayak almond, peanut, black sesame jadi ini tuh bener-bener memberikan nutrisi yang kita butuhkan contohnya dari kacang-kacangan itu dan dari oat yang susah kita dapetin kalau misalkan kita mau makan sarapan atau makan malam secara biasa gitu ini tuh ibaratnya praktis gitu kan nanti nih pas kita cobain aku juga bakal bawa nih kayak gini, packagingnya gampang banget jadi ini dia pengalaman kita konsumsi HOTO dari hari pertama baiklah, sarapan sudah siap jadi ini hari pertama wanginya enak ya rasanya tuh ubi ungu favoritku sih emang yuk kita minum dulu cheers seger banget karena ini tuh aku pake air panas tapi aku tambahin 1 es batu jadi dia gak terlalu panas teksturnya aku suka karena kayak semacam oat-oat gitu jadi padet ya enak sih, menurut aku nih oatmealnya tuh yang kayak tipis gitu loh jadi gak yang begah kayak bubur yang berat yang harus dimakan pake sendok gitu kan bang yes enak juga nih buat sarapan kita liat ya, ini aku kuat gak nih makan sampe nanti makan siang kalau aku sih rasanya ini gak kenyang sih kalau sarapan ini doang sih bang jadi aku rasa ini bakal kayak kayak ganjelan gitu karena kamu bumi loh, ada 2 orang perutnya sarapan udah selesai, sekarang aku mau ke gym dulu kamu ngapain? baris-baris rumah bener ya, pulang-pelang dari api ya halo, selamat pagi halo, selamat pagi selamat pagi wah, mataharinya di luar udah silau banget bangunnya gitu siangan hari ini istri juga belum bangun tapi sekarang udah lapar banget mau share sedikit kemaren abis minum hoto, terus kan nge-gym ternyata badannya kuat sampe setelah nge-gym tapi memang sedikit lebih cepet lapar malum, karena pagi-pagi biasanya kan makannya suka yang berat dan hari ini adalah hari 5 gue udah lapar banget pengen langsung minum si hoto hotonya udah disiapkan selalu di meja jadi pagi-pagi mau bikin tinggal langsung dibuat mari kita buat hoto biasanya sarapan bareng sama istri tapi kasian banget kemaren dia abis tidur kayaknya kecapaian bumil jadi biarkan lah dia tidur sampe agak siangan nah, enak banget sih ada foto ini jadi lebih simple sarapannya lumayannya kesiangan ini udah lapar banget jadi aku langsung bikin hoto karena ini aku sekalian langsung siap-siap tadi pas bangun mau pergi soalnya jadi nanti kita bakal makan sementara aku ganjok pake ini dulu kalo kesiangan tuh lapar banget kalo bangun nah, jadi setelah 2 minggu ini aku bener-bener ngerasa bahwa sarapan tuh tadinya kan selalu makanannya yang berat banget jadinya tuh kadang suka kecapean atau ngantuk karena protein yang kurang banyak dan karbon yang cukup tinggi tuh begah ya? dan karena sarapannya awalnya minum ini walaupun tidak mengenyangkan banget jadi perutnya tuh lambungnya lama-lama terbiasa untuk sarapan tuh secukupnya gitu dan efeknya ke olahraga juga jadi lebih punya power ternyata karena kalori yang ada di dalam tubuh aku tuh bisa terbakar secara sempurna gitu aku seneng banget karena ini bisa ganjel buat sarapan maupun sore-sore kayak mealtime betul, jadi kayak aku tuh selama ini pas hamil ngerasa kalo udah kelaperan itu tuh bahaya banget karena jadi enak atau kayak lemes banget gitu kan jadi gak boleh yang namanya tuh sampe kelaperan banget gitu makanya selalu siapin snack atau kayak makanan buat ganjel gitu di tas kalo lagi pergi nah tapi sejak aku minum foto ini aku ngerasa kayak in between meals misalkan abis aku sarapan nih ya kan aku sarapan pagi banget tuh kayak misalkan jam 6.30 atau jam 6 gitu kadang nah sampe jam 12 itu kan masih ada jadah waktu lama kan nah kadang tuh kayak jam 10 gitu tuh kayak waktunya kan masih tanggung kan belum jam makan siang tapi udah lapar gitu nah jadi aku suka ganjel pake foto ini gitu jadi kayak aku ngerasa ini snack yang sehat tapi tetep enak dan bisa dinikmati gitu karena biasanya aku setiap siang atau malem abis makan siang itu tuh udah mulai perutnya tuh bloated sekarang karena sarapannya yang menggunakan ini terus sore juga nyemil ini jadi perutnya lebih enteng pun akhirnya pencernaannya lebih lancar jadi makanan beratnya tuh kayak gak usah kayak sebar-bar itu makannya kalo dari lapar kan kayak semuanya pengen makan masanya banyak karena udah ganjel ini jadi makanan tuh secukupnya jadi buat temen-temen yang pengen cobain foto juga bisa langsung aja klik link-link di bawah sini semuanya udah kita taro lengkap buat temen-temen bumil ini aman juga terus buat temen-temen yang pengen diet lebih sehat gitu ya fat loss ini juga bisa membantu sebagai alternatif makanannya pastinya dengan tambahan makanan protein lainnya juga ya jadi thank you so much for watching see you in the next video bye bye see you bye bye selamat menikmati